Intro Intro Sebanyak 14 kepala keluarga atau 41 jiwa di Desa Ngedani, Kecamatan Dongko, Kabupaten Terenggalek terdampak tanah retak. Dari 14 kepala keluarga tersebut, sebanyak 7 kepala keluarga dengan jumlah 23 jiwa harus mengungsi, karena rumah tempat tinggalnya rusak berat. Bahkan, jalan rambatan desa juga baik yang rusak, baik apapun retak. Sekarang karis BP Belek, Tribus Pita Sari mengatakan, bentang lahan di lokasi tanah retak sebenarnya tidak ekstrim, Kamis 2 Maret 2023. BP juga menjelaskan bentang alam di Ngedani terbilang terjaga. BP mengatakan, retakan tanah tersebut sebenarnya sudah diterdeteksi pada awal November tahun 2022. Namun, masih dalam kondisi aman dan belum membahayakan bagi masyarakat. Lalu pada 26-27 Februari kemarin, hujan 2 hari berturut-turut dengan intensitas tinggi, sehingga membuat retakan itu semakin melebar dan juga banyak. 14 kepala keluarga terdampak dan 7 kepala keluarga harus mengungsi ke rumah tetangga atau pesaudara saat hujan lebat. Pipit sendiri menghimbau, masyarakat terdampak di Dongko lebih berhati-hati, terutama saat turun hujan lebat agar segera mencari perlindungan dan tempat aman. Pipit melanjutkan, tim BPPD memberi tanda bambu ditancapkan lalu diberi tali rafia. Apabila tali rafia tersebut kencang, berarti ada tambahan dari tanah gerak. Begitupun sebaliknya, jika tetap kencang artinya tidak bertambah lebar. Terima kasih telah menonton!